Halo, bersumpah lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Oke, di tutorial ke-9 ini saya mau memberitahukan bahwa After Effects juga bisa dibuat 3 dimensi Oke, disini saya mau memberikan satu composition, make new composition, disini NTSC DV dan default saja, oke Oke, lalu disini saya mau memberikan layer, new, solid, dan disini saya mau memberikan mungkin biru Tekan oke, lalu di bagian sini ada 3 dimensi, diaktifkan 3 dimensi Dan di bagian sini, di atas, ada rotation tool, aktifkan rotation tool Lalu Anda masuk ke Y Dan drag Otomatis layer itu bergerak Seperti ini Untuk tepat di 90 derajat Kita bisa mengaktifkan shift pada keyboard Kita tekan pada keyboard Otomatis dia sudah terkunci di 90 derajat Lalu lepaskan Setelah itu kita kembali ke sini dan saya mau memberikan disini ke kiri Layer ini akan saya duplicate Saya pergi ke edit Duplicate Dan disini saya ubah ke kanan Lalu saya duplicate lagi Edit Duplicate Dan disini saya aktif di rotation Dan saya mau memberikan di X Dan saya tekan shift untuk mempertahankan ke 90 derajat Lalu saya lepaskan Dan saya kembali ke selection tool Saya aktifkan seperti ini Lalu saya ubah ke atas Kita bisa merubah skillnya Kita masuk di medium Lalu tekan S Maka akan keluar skill Lalu berbesar Oke seperti itu Saya kembali lagi ke bawah Lalu di paling atas Saya pergi ke edit Duplicate Dan di Z Saya turunkan ke Perlah Oke seperti itu Saya sudah mempunyai ruangan 3 dimensi Dan disini saya mau memberikan Satu layer lagi Solid Dan disini mungkin saya ubah ke Hijau Saya tekan OK Lalu saya aktifkan 3 dimensi juga Saya pergi ke Top Saya perkecil area Dengan menekan koma Lalu saya pergi ke belakang Lalu saya aktifkan lagi aktif kamera Saya sudah mempunyai Semacam ini Saya berbesar lagi Sini saya akan memberikan Satu layer lagi Light Saya memberikan spot Atau point Saya tekan OK Otomatis kita sudah mempunyai Seperti ini Kita mempunyai area Yang sudah Punya penerangan Oke seperti itu Dan disini Di light Saya memberikan Option Mungkin Saya ubah ke merah Dan saya lebih Memberikan seperti ini Intensity Saya kurangi Lalu saya Menduplicate Light Edit Duplicate Dan saya menaruhnya Di lain tempat Seperti itu Lalu saya memberikan lagi Warna yang lain Mungkin Hijau Seperti itu Kita sudah mempunyai 3 dimensi Layer Dan bisa kita tambahkan Satu kamera Layer New Camera Oke Dan disini kita bisa Memberikan animasi Oke seperti itu Dan di area kamera Saya mengaktifkan Di transform Saya pergi ke Position Interest Dan Orientation Dan saya pergi ke Agak Belakang Dan saya Majukan Sampai lepas Dari tembok Belakang Sebelumnya di Kamera Position Kamera Option Saya mengaktifkan Deep Of Wheel Saya memberikan Seperti ini Oke dan sebelumnya Di area belakang Saya memberikan Satu tab Saya aktifkan Di top Saya kecilkan Lalu di Tag Saya memberikan 3 dimensi Dan saya pindah ke belakang Saya kecilkan Lagi Saya taruh Di situ Sekarang apa yang Jadi saat Saya memberikan Ke aktif Kamera Saya tidak Mempunyai Tag yang disini Karena tidak Nampak Tapi Jika Kita animasikan Maka akan Seperti itu Mungkin disini Saya memberikan Lebih dekat lagi Oke Dan jika di preview Maka kita sudah mempunyai Animasi semacam Itu Oke Sekian Materi Ke sembilan Dari Pakai dasar Dan kita Bertemu lagi Di Tutorial yang Kesepuluh Salam